Pemirsa pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil sudah dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024. Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil sudah dibuka sejak 20 Agustus hingga 6 September 2024. Lowongan yang sangat ditunggu-tunggu ini langsung diserbu oleh pelamar. Salah satunya, lowongan CPNS yang berada di instansi pemerintah kota Pekalongan tahun 2024. Seperti diketahui pada tahun 2024 ini, pemerintah kota Pekalongan membuka 50 formasi CPNS dan 150 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagai langkah meningkatkan pelayanan aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kota Pekalongan, Rusmani Budi Harjo mengungkapkan bahwa berdasarkan data BKPSDM Kota Pekalongan pertanggal 27 Agustus 2024 atau sepekan usai pendaftaran CPNS dibuka, sudah ada 405 pelamar yang telah membuat akun laman sscasm.bkn.go.id. Dari 405 pelamar itu, 107 orang pelamar diantaranya telah menyelesaikan pendaftarannya dan memilih instansi pemerintah Kota Pekalongan. Didik mencotokkan beberapa persyaratan yang masuk dalam kategori TMS diantaranya salah meng-upload form surat lamaran di surat pernyataan. Jenjang maupun kualifikasi latar belakang pendidikan tidak sama dengan yang dipersyaratkan. Tidak dibubuhi imaterai, surat lamaran tidak ditujukan kepada wali Kota Pekalongan. Tidak ada update-nya itu per 8 jam sekali, itu 405 kemarin. Itu seberan yang sudah sudah submit, itu sudah sekitar 107. Ini harapannya teman-teman yang sudah yakin dengan pesaratannya, segera mendaftar kemudian memastikan. Sermat teliti pesaratan untuk bisa di-upload, kemudian di-submit. Jangan sampai ada kekurangan yang bisa berdapat pada tidak memersyarat. Contohnya ketika meng-upload surat lamaran di form pernyataan dan sebaliknya. Kemudian pastikan untuk yang di-formasinya sama kualifikasi pendidikannya. Pastikan ya, mendaftar untuk kepadanya wali Kota Pekalongan, kemudian pemerintah Kota Pekalongan, kemudian unit kerjanya atau organisasi perangkat daerahnya apa, kemudian di unit terkecilnya apa, kemudian kualifikasi pendidikan juga ditulis secara lengkap. Karena beberapa yang sudah kami verifikasi itu cukup banyak. Tidak hanya satu dua, tapi cukup banyak yang tidak memenuhi pesaratan seperti itu. Terima kasih telah menonton!